Selamat datang di channel kami. Untuk melanjutkan menonton, silakan tekan tombol subscribe di bawah video ini. Karena kami akan memberikan update berita terkini setiap harinya, kami beri waktu 10 detik untuk Anda. Mulai dari sekarang, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Rumor bursa transfer Liga 1, PSM Makassar dikabarkan incar striker tim Nas Hungaria. Tribun Jogja.com manajemen PSM Makassar bergerak cepat untuk menyiapkan tim yang akan diturunkan musim 2019 mendatang. Salah satu langkah PSM untuk membentuk skuad terbaik adalah mendatangkan pemain-pemain berkelas. Upaya mendatangkan pemain-pemain terbaik tersebut nampaknya mulai dilakukan oleh manajemen. Runa Rata Liga 2018 ini dikabarkan. Bakal merekrut kapten tim Nas Hungaria yang juga mantan pemain Real Madrid Castilla, Atom. Zalai. Pelat tim Robert Rene Alberts mengatakan PSM Makassar akan mendatangkan pemain asing. Baru. Robert Rene Alberts mengakui, timnya sedang menjalin komunikasi dengan penyerang. Baru yang bisa memperkuat timnya musim depan. Akan tetapi, pelatih asal Belanda itu tak mau menyebut identitas pemain incaran timnya tersebut. Saya sedang menjalin komunikasi. Dengan salah satu penyerang tim Nas salah satu negara di Eropa, kata Robert. Kendati. Robert merahasiakan identitas pemain incaran PSM, akan tetapi beredar kabar bahwa tim Juku. Eja bakal menggaet kapten tim Nas Hungaria, Adam Zalai. Zalai saat ini berstatus sebagai. Pemain klub Liga Jerman, TSG Hoffenheim, sejak 2004 hari. Tribunawas.com menatap kompetisi Asia, ialah AFC 2019, PSM Makassar berencana. Mendatangkan pemain anyar. Tim pelatih PSM sudah membuka komunikasi dengan pemain dari. Klub Degradasi. Pemain dari PSMS, Sriwijaya FC, dan Mitra Kukar dipandang masih sangat. Laik bermain di kompetisi kasta tertinggi. Tidak sedikit pemain dari ketiga klub itu. Berstatus pemain tim Nas. Tentu menjadi kesempatan yang baik untuk mendapatkan pemain dari. Tim Degradasi. Dan, target kami memang seperti itu sebagai langkah awal, tutur Munafri. Arifuddin, CEO PSM. Fokus PSM sepertinya untuk menambah kekuatan di lini depan dan belakang. Di lini depan PSM sudah memutuskan tidak memperpanjang kontrak Sandro. Kemudian, ada kemungkinan back Steven Paula juga hengkang. PSM berusaha mendapatkan pengganti yang sepadan. Pelatih Robert Alberts juga berusaha untuk mendapatkan pemain yang diinginkan. Kami akan perhatikan sesuai dengan kebutuhan tim. Tentunya juga harus dari persetujuan. Pelatih, ujar Munafri Arifuddin.